Sedara banyaknya wilayah terisolir yang sulit dijangkau hingga Pemprov Sulsel menggandeng offrider menyosialisasikan prokes dan bahaya COVID-19. Ini dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19 di wilayah pedesaan. Ketua Iof Sulsel Adi Rashid Ali menyatakan sosialisasi bahaya COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan menjadi agenda utama Iof Pegda Sulsel dalam setiap kegiatan turing hingga keluar Sulsel. Selain prokes, Iof Pegda Sulsel juga siap membantu mempromosikan pariwisata di Sulawesi Selatan. Selalu ikut turun dalam aksi-aksi kemerdekaan, rescue team dan sebagainya. Kedua tentu ini masalah pembangunan strategi dalam destinasi wisata, melakukan event-event juga tentang membuka akses-akses untuk wisata, bagaimana kemudian promosi-promosi tempat wisata, kemudian kami juga sering dibantu ketika waktu terisolir ya. Kita juga mendapatkan spot-spot wisata yang tidak pernah terjamah sebelumnya oleh dinas-dinas pariwisata. Kenapa kita bisa dapat waterfall, tempat-tempat seperti negeri di atas awan, ada beberapa tempat suya selatan, kami bisa jangkau karena alhamdulillah mobil spesifikasi yang kami punya mumpuni untuk ke sana. Terima kasih telah menonton!